Halo sahabat Gute, perkenalkan nama saya Elisabeth Sugiharto sebagai koordinator program budaya dari Gute Institute Indonesia. Rangkaian konser Alur Bunyi yang sejak 2017 menyoroti musik elektronik eksperimental akan kembali menyapa penikmat musik di Indonesia. Tahun ini Alur Bunyi hadir dengan kurator dan eksperimen baru yang akan berlangsung secara daring mulai April sampai dengan November di tahun ini. Saya akan berbincang dengan sang kurator baru yang sosoknya sudah tidak asing lagi di program Alur Bunyi, Asvan Sadra Karim atau lebih akrab di Sapa Adra Karim. Halo Drak, apa kabar? Sehat ya? Sekarang kita kalau ketemu harus nanya sehat atau enggak ya? Drak, bisa diceritakan bagaimana awal keterlibatan kamu dalam program Alur Bunyi? Jadi sebenarnya keterlibatan saya dengan Alur Bunyi itu sudah lumayan lama ya. Dari sebelum acara Alur Bunyi ini ada nama ya sebenarnya? Jadi masih ingat enggak kita waktu itu? Kita ngobrol-ngobrol, cari nama. Cari nama bareng sama Aksan Syuman pada saat itu ya. Aksan Syuman untuk ngobrolin konsepnya apa dan namanya apa. Betul. Dan kayaknya dari situ sih awalnya. Oh sebenarnya kamu yang mengajukan nama Alur Bunyi ini sebenarnya dari Alur Listrik dan sebagainya. Betul-betul. Karena awalnya dari Alur Listrik dan menghasilkan bunyi sebenarnya. Betul-betul. Kayaknya paduan kata yang cukup menarik ya. Dan habis itu setelah itu Aksan meminta tolong saya untuk membantu sana-sinilah untuk yang program Alur Bunyi yang pertama. Betul. Dan sisanya sebenarnya cuma sebagai pemain yang diajak. Main sama yang kebetulan diundang sih sebenarnya. Cuman untung ketahun masih sepet main kayaknya. Selalu ada kayaknya ya. Memang berarti memang sosok kamu tuh sudah erat banget dengan program ini dari awal. Kalau saya lihat ya. Apa konsep yang membedakan Alur Bunyi tahun ini, Dera, dengan yang sebelum-sebelumnya? Genre musik yang akan diangkat sebagai tema eksperimen sepanjang penyelenggaraan program ini tuh apa? Kalau tahun-tahun lalu kan eksperimental banget. Tahun ini tuh karena kita tahu kamu adalah, kita tuh ketahu kamu musisi jazz Indonesia deh. Gak mungkin ada orang yang tidak tahu kamu gitu. Apa yang akan kamu angkat konsepnya? Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin visi dan tujuan dari Alur Bunyi tahun ini sebenarnya sama sih. Sebenarnya gambaran besarnya sama dan goal kita masih tetap sama untuk tahun ini untuk mengembangkan atau memberikan ruang untuk musisi, untuk bereksperimen, untuk eksplor, dan tanpa diberi batasan yang memagari mereka dalam berkarya. Yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya, Alur Bunyi tahun ini kita akan melibatkan lebih banyak musisi elektronik berkolaborasi dengan musisi-musisi jazz. Oke. Itu sih mungkin perbedaan paling, paling apa ya, paling jelasnya signifikan di situ sebenarnya perbedaannya. Jadi ada kolaborasi, jadi akan ada touch dari jazznya itu sendiri dengan tetap dengan dasarnya Alur Bunyi yaitu dengan elektronik musik dan juga eksperimental juga ya. Iya betul. Oke. Lanjut Nidra. Menurut pandangan kamu, bagaimana perkembangan musik elektronik dan jazz di Indonesia? Lalu bagaimana musik elektronik dan jazz itu bisa dipadukan supaya menjadi satu karya eksperimen dalam Alur Bunyi tahun ini? Sebenarnya kalau kita perhatikan, kalau kita terlibat bahkan dalam skena ya, sekarang bilangnya skena, zaman sekarang. Dalam dunia musik di Indonesia, kita bisa melihat bagaimana musisi-musisi itu semakin berkembang. Bahkan di semua jenis musik, sebenarnya musik Indonesia itu musisi-musisinya, karya-karyanya itu semakin meningkat lebih banyak, lebih banyak informasi sana-sini. Dan secara ilmu pengetahuan dan secara skill pun kita sebenarnya mengimbangi dan mengejar kualitas standar internasional sebenarnya. Oke. Ya, terutama kita bisa lihat perkembangan musik elektronik di beberapa tahun terakhir ini dengan lebih gencarnya internet lah, lebih mudahnya mendapatkan alat-alat dari luar negeri. Atau bahkan kita mempunyai banyak produsen instrumen elektronik dari negara kita sendiri, ada yang di Jogja, ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta. Dan itu menghasilkan musisi-musisi atau seniman mungkin ya, karena nggak cuma musisi yang terlibat di sini. Di sini terlibat juga sama orang-orang yang benar-benar mau explore untuk suara-suara, apa ya, sebenarnya mau explore lebih lanjut bagaimana cara memanipulasi suara, bagaimana cara memanipulasi bunyi atau listrik lah, bagaimana cara merangkai itu semua menjadi sesuatu yang lebih beraturan atau sebaliknya sesuatu yang tidak beraturan, Cuma bisa diatur. Jadi apa ya, controlled chaos sebenarnya gitu. Oke. Itu di musik elektronik, dan itu sangat menarik. Jadi dengan adanya beberapa program yang mulai, apa DAW ya gitu bilangnya, program komputer yang sangat menarik, dan memudahkan orang lebih mengakses untuk melakukan hal-hal ini, ternyata tanpa disangka-sangka musisi di Indonesia sangat, apa ya, eksploratif dan menghasilkan karya-karya yang sangat menarik. Itu di musik elektroniknya. Dan ini nggak terkecuali, nggak cuman di musik house, techno, or musik-musik dance. Iya. Cuman masuk juga ke musik-musik yang lebih, apa ya, lebih serius, cuman nggak? Nggak serius juga. Bukan, yang lainnya juga serius sebenarnya. Cuman lebih dalam mengkaji ya, mungkin mengkaji lebih dalam, bentuk suara itu seperti apa, dan apa efeknya ke orang seperti apa, kayak gimana, dan segala macem bentuk. Apakah ini bisa dibuat seperti ini, seperti itu. Sebenarnya lebih ke, kita bisa bilang nggak cuman ke musisi, sekadar musisi menghasilkan karya musik yang bisa dijual, cuman juga musisi sebagai peneliti sebenarnya. Ah, oke. Sebagai scientist disini. Itu kalau di musik elektronik. Kalau musik jazz, musik jazz di Indonesia sebenarnya sangat berkembang ya. Maksudnya kita punya hasil-hasil yang sangat luar biasa sebenarnya. Hmm. Sebenarnya bisa di, bisa dibilang kalau kita ada mencapai suatu titik standar yang oke banget. Iya. Cuman yang menjadi masalah sebenarnya disini outputnya nggak begitu banyak. Betul. Kita nggak begitu banyak lagi wadah-wadah untuk musisi-musisi tersebut berkarya. Berkarya. Atau kita punya beberapa jazz festival, bahkan beberapa sangat besar. Iya. Kita kekurangan jazz club cuman. Iya nggak ada sama sekali sekarang ya. Di Jakarta kayanya udah nggak ada. Hampir ada sedikit-sedikit. Mereka bergerilya ya. Oke. Mereka bergerilya sendiri-sendiri. Dan ya beberapa masih berusaha untuk survive. Cuman menurut saya, kita sayang sekali dengan musisi-musisi yang tingkatnya setinggi itu, kualitasnya sebagus itu, kita tidak begitu banyak punya tempatnya sebenarnya. Oke. Yang benar-benar bisa merawat mereka. Oke. Karena pada kenyataannya musik jazz itu sangat berkembang selain di panggung formal, berkembangnya lebih banyak juga, banyak juga di jam sessions, di tempat-tempat, di jazz club-jazz club kecil. Dimana di sini untuk itu tetap selalu hidup perlu, apa ya sebenarnya perlu ekosistem yang saling mendukung dari penggemar ya, dari pemain ya, segala macam. Dan di sini sempat naik dan sempat turun maksudnya benar-benar belum stabil lah. Dan kita, pastinya kita kangen zaman dulu di dunia jazz kita, pas masih ada Almarhum Mas Riza Arsyad dari Guta sendiri, ada acara Serambi Jazz yang benar-benar jadi panutannya anak-anak jazz di, enggak cuman di Jakarta ya, di Indonesia ya, kadang-kadang Serambi Jazz. Udah kemana-mana, betul. Itu waktu itu ke Bandung, segala macam, itu menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Dan menjadi satu harapan. Oke. Jadi kalau misalnya kali ini ada kesempatan untuk membangun atau paling enggak memberikan mereka panggung lagi, kenapa enggak gitu. Oke, jadi itu yang mungkin akan kamu angkat sedikit dalam kurasi kamu dalam tahun ini mungkin ya. Digabungkan antara si eksperimental elektronik musik itu sendiri dengan sisi jazznya yang tadi yang disebutkan agak terhilang itu loh. Iya, sebenarnya kalau dari sisi musiknya saya secara pribadi punya banyak keingin tahuan ya. Sebenarnya lebih kayak penasaran. Penasaran karena saya melihat banyak potensi di komunitas-komunitas jazz atau di musik jazz Indonesia. Banyak juga potensi di musik-musik elektronik di Indonesia dan mereka berdua terkadang sangat terpisah, ada beberapa yang sudah mulai bersinggungan dan banyak gula yang mempunyai ide-ide gila yang menurut saya, mungkin kalau dipadukan bisa seru banget sih. Jadi kayak musik elektronik, para senimannya mereka benar-benar concern, sebagian concern mengenai suara lah, mengenai bentuk suara, mengenai penggunaan efek, menggunakan apa ya, kayak kalau kita manipulasi suara ini bisa jadi kayak gimana, efeknya kayak gimana. Dan banyak hal yang mungkin tidak selalu dipikirkan oleh musik jazz. Sementara musik jazz punya konsep bermain yang cukup bebas dalam arti kata dibiasakan untuk berimprovisasi, mempunyai keputusan yang spontan dan harus mengeksekusi saat itu juga. Berserta pengetahuan harmoni, melodi, segala macam yang di sekarang kita udah mulai cukup advance ya orang-orangnya. Dan itu kayaknya kebebasan dari kedua belah pihak itu. Jadi yang satu bebas explore mengenai suara dan kemungkinannya, yang satu bebas explore mengenai harmoni dan kemungkinannya, Mungkin ketika digabungkan, kita berharap akan menjadikan suatu karya-karya yang menarik dan baru, sebenarnya fresh, sebenarnya kita nyari yang lebih seger lah. Gitu sih. Oke, kalau untuk dalam mendesain alur bunyi tahun ini, Nidra, bagaimana cara kamu memilih artis yang akan tampil dan apa strategi atau pendekatan kurasi kamu? Oke, yang paling pertama harus dipikirkan adalah ketika kita gak cuman sekedar menggabungkan musisi elektronik dengan musisi jazz. Cuman kita sebenarnya berusaha menggabungkan musik elektronik dan musik jazz sebenarnya. Oke. Dan musik elektronik disini sekali lagi gak terbatas dengan musik-musik dance, dance music. Betul. Cuman termasuk musik yang lebih contemporary, jazz disini juga gak terbatas dengan jazz yang swing dan apa, yang apa ya, tradisional. Cuman kita juga mengharapkan jazz yang lebih eksploratif. Oke. Dan ke arah contemporary. Dan yang challenge-nya disini adalah menemukan beberapa pihak yang bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan bahasa yang gak begitu berbeda. Oke. Karena kita bisa lihat gak semua orang mempunyai bahasa yang sama, sebenarnya bahasa musik yang sama. Karena kadang dua disiplin musik ini sangat berbeda. Betul juga. Iya jadi yang menarik adalah disini ketika harus mencari orang yang kira-kira ini kalau bicara musik dengan ini apakah akan bisa cocok atau bisa kesampaian gak ya. Kalau yang satu ternyata terlalu teoritis, sementara yang satu terlalu buta teori, lebih ke apa ya, insting, bermain musiknya lebih apa ya, secara otodidak. Otodidak gak masalah sih, cuman lebih secara naluri dan kadang-kadang ditemukan di tengah gak selalu workout. Karena mereka punya dua bahasa yang sangat berbeda, cuman terkadang ketika yang satu bisa, apa ya, menerjemahkan bahasa musiknya ke dalam bahasa yang satu, bisa ketemu sesuatu yang sangat unik disini. Betul, betul. Jadi itu lebih ke eksperimennya sih ya, segi eksperimen. Jadi kan kayaknya kamu lagi menentuin satu artis dengan satu artis, ditemukan eksperimen bareng, blend jadi satu, akan menghasilkan satu karya yang, yang apa ya, yang kita juga belum tahu nih akan jadi kayak apa. Betul, betul. Itu kayaknya memang ciri khasnya alur bunyi gak sih, kadang-kadang kurator juga gak tahu mereka yang mau bikin apa. Iya, itu banget. Karena yang lebih penting disini adalah pilih orang-orang yang, Kalau saya pribadi, saya ingin bekerja atau pilih orang-orang yang saya sudah percaya. Betul. Percaya dan saya melihat karya-karyanya mereka dan percaya mereka dapat membuahkan suatu hasil karya yang menarik. Karena gini, meskipun kalau kita berbicara tentang musik konten korea ya, meskipun kadang kita bisa bilang kalau ini tanpa batasan. Cuman kita akan lebih enak kalau kita bisa bekerja dengan orang yang tahu batasan. Betul. Jadi kita berikan kebebasan kepada orang-orang yang kita tahu seleranya mereka dan orang-orangnya mereka juga mengerti batasan di dalamnya. Paling enggak untuk memulai sampai, karena kita gak bisa, gak bisa bohong kalau mungkin jenis musik tertentu belum mudah diterima untuk semua orang. Dan untuk yang tahun ini kita harapkan masih bisa untuk menghasilkan sesuatu yang eksploratif, yang eksperimental. Cuman dengan kedewasaan orang-orang yang kita pilih ini. Hmm, betul. Gitu sih. Oke, satu pertanyaan terakhir nih. Edisi perdana alur bunyi tahun ini akan dibuka oleh Nikita Dompas dan Randy MP. Apa alasan kamu memilih mereka berdua sebagai artis tamu pembuka? Pertama, keduanya adalah produser musik yang sangat handal ya. Kita tahu kalau Nikita Dompas di dunia pop dan rock Indonesia sekarang ini sedang dalam posisi yang cukup tinggi lah maksudnya. Jadi sekarang dia, dia sibuk eksplor untuk produs musik pop, musik jazz pop dan musik rock pun juga dia hajar, dia kerjain semuanya. Betul. Cuman saya tahu latar belakangnya Nikita itu berangkat dari musik jazz dan berangkat dari musik jazz gak sekedar musik jazz, dia juga berangkat dari musik jazz yang lebih nekat sebenarnya. Oke. Karena dia besar di musik rock sebenarnya. Hmm. Mulai belajar musik jazz dan gimana di musik itu diberikan kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara jazz meskipun jiwanya dia masih banyak rock dan popnya. Oke. Dan dia juga tertarik dengan musik kontemporer dulu suka eksplor juga sound dan sebagainya. Dan ditemukan dengan Randy MP yang kita tahu hasil-hasil karyanya dia, produksi-produksinya dia, hasil produksinya dia sebenarnya membawa musik Indonesia ke level yang berikutnya. Jadi kita gak nyangka kalau ini buatan Indonesia. Indonesia, iya. Kok bisa ya? Kok ada ya kayak gini? Kita nyari dimana sih orang-orang kayak gini? Mungkin banyak yang belum tahu Randy itu siapa. Cuman banyak sebenarnya karya dia yang mengagetkan buat kita yang kayak ini orang nekat banget ya. Ini orang bisa kayak gini ya. Saya tahu standarnya dia, benchmarknya dimana dan di lain itu pula Nikita dulu itu adalah guru gitarnya Randy. Oh oke. Berarti ini pertemuan guru dan murid juga ya. Jadi pertemuan guru dan murid. Seru dong nih. Seru musiknya. Meskipun si Randy awalnya bohong-bohong. Mau Kidal mau enggak. Sekarang kita. Cuman sepertinya komunikasinya akan lebih gampang. Randy juga dengan basic music. Dia dulu main gitar juga di beberapa project. Dan pengetahuan akan teori musiknya pun dia oke dan untuk ngobrol dan berbuat sesuatu dengan Nikita mungkin akan lebih mudah sebenarnya. Dan saya sebenarnya looking apa ya looking forward banget berharap banget untuk bisa dengar apa yang bakal datang dari mereka. Betul. Itu sih sebenarnya. Wah seru banget ya. Mudah-mudahan. Thank you Dre untuk waktunya. Terima kasih sudah datang ke Guta House. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa dalam lima konser yang kamu kurasikan ada at least lah dua atau tiga yang bisa langsung live di sini. Supaya pemirsa semua juga bisa langsung datang dan nonton langsung di Guta House. Konser alur bunyi dapat disaksikan secara daring untuk saat ini di Youtube Guta Institute Indonesian. Nantikan informasi lebih lanjut melalui kanal-kanal media sosial Guta Institute Indonesia. Atau melalui website kami di guta.de. Sampai jumpa dalam program alur bunyi. Tetap sehat selalu.